Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV gimana kabarnya sekalian semoga baik-baik saja dan set selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi dana ya teman-teman Nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi dana error layanan sedang disiapin ya guys Nah akan tetapi hari sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau berwampir di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya kemudian aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorialnya Oke tanpa basa-basilah sejak termasuk ke tutorialnya baik Nah jadi disini kalian bisa lihat mungkin banyak dari kalian yang mengalami kendala atau mendapatkan notifikasi seperti ini guys layanan ini lagi disiapin biar kamu makin nyaman pakai dana cek lagi nanti yuk jadi mungkin banyak dari kalian yang mendapatkan notifikasi seperti ini nah jadi disini pihak atau developer aplikasi dana ya guys sudah memberitahu ya guys memberitahu bahwa disini mohon maaf transaksi teman dana anda ada yang mengalami sedikit kendala ya guys nah jangan khawatir saldo dana kamu tetap terjamin keamanannya nantikan pemberitahuan berikutnya jika penanganan kendala telah selesai pastikan teman dana hanya menerima informasi dari kanal resmi customer care dana di bawah ini ya guys ya disini kalian bisa lihat ada help at email dari developer dana yaitu help at dana.id kemudian atau dana digital assistant ya guys di dana di pusat resolusi nah jadi disitu kita sudah mendapatkan informasi ya guys atau pemberitahuan bahwa dana sedang dalam perbaikan ya guys jadi kita diminta untuk tidak khawatir nah oke untuk cara yang pertama disini kalian bisa langsung saja masuk ke aplikasi playstore kalian ya guys nah disini kalian tinggal masuk ke aplikasi playstore kalian lalu kalian tinggal cari yang namanya aplikasi dana oke disini kalian tinggal cari aplikasi dana nah setelah itu kalian tinggal klik aja langsung lalu kalian tinggal masuk ke kontak developer nah disini kalian bisa lihat ada email yang tadi ya guys help at dana.id nah disini kalian bisa jelaskan masalah yang kalian hadapi ya guys misalnya bukti transaksi kalian itu tidak muncul atau transaksi gagal sedangkan saldo berkurang ya guys dan sebagainya pokoknya kalian bisa jelaskan disini ya guys nanti kalian bisa akan mendapatkan pemberitahuan atau balasan dari developer aplikasi dana ini nah itulah salah satu dampak dari perbaikan server tadi itu ya guys nah kemudian untuk langkah selanjutnya juga kalian bisa langsung saja masuk ke aplikasi dana kalian ya guys nah disini setelah kalian masuk ke aplikasi dana kalian kalian bisa langsung saja ya guys disini masuk ke fitur yang namanya fitur saya ya guys nah disini setelah kalian masuk ke fitur saya kalian tinggal cari yang namanya disini pusat bantuan nah setelah kalian masuk ke pusat bantuan disini kalian tinggal langsung saja kalian pilih chat ya guys disini paling bawah karena kemungkinan tidak ada masalah yang kalian dapatkan ya guys dari solusi atau pertanyaan-pertanyaan yang populer di atas ini nah disini kalian langsung saja masuk ke chat nah di chat ini kalian bisa jelaskan masalah kalian ya guys nah disini kalian bisa lihat saat ya guys kalian bisa jelaskan kenapa saldo dana kita berkurang sedangkan transaksi gagal ya guys saat melakukan TF atau transfer nah atau bahkan saldo dana tidak muncul atau bahkan sebagainya guys kalian bisa jelaskan nanti kalian bisa mendapatkan balasan ya guys nah disini di aplikasi dana kalian ya guys oleh dana digital asisten oke mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi dana error layanan sedang disiapin ya guys semoga tutorial ini bermanfaat jika tutorial ini bermanfaat share dengan kalian agar kalian bisa tahu apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye